Bertempat di alun-alun kota Kuala Tungkal, apel gabungan pendisiplinan protokol kesehatan digelar. Dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, dan Sekda. Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial menjelaskan saat ini penanganan COVID-19 telah memasuki babak baru dalam New Normal. Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengambil langkah-langkah menuju disiplin protokol kesehatan secara bertahap. Mulai dari PNS, BUMD, BUMN, TNI, dan Polri hingga masyarakat di pedesaan. Safrial mengingatkan agar seluruh aparatur baik di lingkup PEMCAP maupun instansi vertikal dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam penerapan atau pelaksanaan protokol kesehatan. Safrial minta kepada seluruh OPD agar menegur bahkan memberikan sanksi secara berjenjang di lingkungan instansi masing-masing. Kepada aparatur yang bertugas di lapangan, Safrial berharap dapat terus mengingatkan masyarakat saat ini kita tengah melakukan penerapan disiplin protokol kesehatan. Mulai area pasar, sualayan, perbankan, hingga ruang publik tempat keramaian umum. Bupati Safrial juga menekankan kepada pengelola dan pelaku usaha untuk menyediakan alat pengukur suhu dan petugas di pintu masuk tempat usahanya. Mewajibkan penggunaan masker serta mencuci tangan sebelum masuk. Di akhir sambutannya, Bupati Safrial memberikan apresiasi kepada seluruh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan relawan yang terlibat. Tentang kesehatan, termasuk dari saya katakan tadi BUMN, BUMT, Bualayan, pasar transisional minimal dia pakai masker di tangan, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya kira kalau kita semua mematuh itu, insya Allah kita akan aman. Kita juga tidak mungkin barangkali menutup usaha ini terlalu lama. Tetapi yang paling penting bagi kita usaha jalan, tetapi protokol tentang COVID-19 ini harus berjalan. Jadi dipastikan kita semua memasuhinya. Contoh, sualayan harus buka, karyawannya harus kerja, barangkali ya termasuk nanti hotel barangkali ya. Tapi tentu, tentu protokol kesehatan tentang COVID-19 ini harus berjalan. Mungkin ada sanksi tentunya bagi warga yang memasuhi masker? Kalau ini yang penting, sanksi ini belum ada kayaknya. Tapi kalau sualayan, kalau dia tidak pakai itu, nggak boleh masuk. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjung Jabung Barat, Zulfi Kri, mengatakan, dalam upaya untuk menekan penyebaran COVID-19, Pemkap Tanjung Jabung Barat sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dari penyemprotan disinfektan dan pemberian masker secara gratis. Pemkap juga sudah menyiapkan anggaran sebesar 101 miliar rupiah untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 ini. Kita Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal percepatan penanganan COVID-19 ini, khususnya pada kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu melaksanakan kegiatan aktifasi pusko. Jadi aktifasi pusko, khusus untuk wilayah Tanjung Jabung Barat ini, kita untuk pusko induknya berada di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian ada beberapa pusko lapangan. Jadi pusko lapangan itu meliputi pusko yang di Pelabuhan Roro. Ini kita juga ada melaksanakan patroli pengamanan wilayah laut. Nah ini di pusko Roro, kemudian pusko lapangan terikutnya di LASDAB. Ini juga mengantisipasi keluar masuknya penumpang. Untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19, mulai hari ini aktivitas pusko kembali diaktifkan. Seperti pusko induk yang ada di kantor BPBD, posko di Pelabuhan LLASDP, dan posko di Kecamatan Batang Asam. Ari Yusuf, TVRI Jambi melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.